Intro Sehari-hari warga Jakarta harus berjibaku dengan kemacetan untuk beraktifitas. 20 tahun sudah Transjakarta membersamai jutaan langkah warga Jakarta beserta hidup tikusnya. Lalu bagaimana perkembangan sistem transportasi bus terpadu ini? Nah hari ini Pemirsa saya akan berjalan-jalan untuk mengelilingi Jakarta dengan menggunakan bus Transjakarta. Tapi saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan orang yang spesial yaitu orang nomor 1 di Transjakarta, Direktur Utama Transjakarta, Bapak Welfizan Yuzha. Halo Pak, apa kabar? Halo, selamat siang. Seger banget Pak, kayak hari ini? Iya, kita mau jalan-jalan nih siang. Afis. Yang kita naikin saat ini, ini adalah bus listrik. Berbahan berbasis baterai, sudah ada 100 unit yang beroperasi saat ini, tersebar di 10 rute, salah satunya yang kita naikin saat ini. Dan sampai dengan akhir tahun nanti, sedang ada produksi 200 unit lagi. Jadi total sampai dengan akhir tahun nanti akan ada 300 unit yang akan melayani. Ada penambahan. Jadi akan ada 300 unit di akhir tahun yang akan melayani warga Jakarta. Ada hal yang menariknya, tahun lalu kami mencoba melakukan riset bersama WRI Indonesia. Hasilnya sangat luar biasa. Jadi setiap perjalanan yang pindah dari kendaraan pribadi, beralih ke terakhir Jakarta, maka emisi yang dikeluarkan setiap perjalanan per orang itu turun 94 persen. Hanya tersisa 6 persen. Kenapa? Karena biasanya kalau naik kendaraan pribadi, itu isi 1 atau 2 orang. Dengan emisi yang dikeluarkan dari kenal port itu cukup besar. Kalau kita naik bus, itu kan bareng-bareng. Ini bisa 60-80 orang. Sehingga emisi kalau dibagi perjalanan per orang, turunnya signifikan sekali. Dan kalau kita menggunakan bus listrik, maka emisinya 0. Jadi sama sekali tidak ada emisi yang dikeluarkan dari kendaraan. Dan ini menjadi langkah konkret kita untuk memastikan bahwa lingkungan dan langit Jakarta tetap selalu biru. Sebelum turun, kita jangan lupa untuk tap out. Ya, tap out sukses. Ya, oke. Nah, ini kalau buat yang di Fabel nih. Betul, jadi buat pengguna kursi roda. Ini bisa membantu. Nanti tinggal dibuka. Ini buat membantu pengguna kursi roda untuk akses. Oh, ramah di Fabel. Wow, udah sampai nih di Bundaranai. Ya, kita sudah sampai di halte Bundaranai Astra. Apa ini, Pak? Ini ada beberapa gimmick nih. Jadi ada fotometics. Ini kemarin kita pasang dalam rangka hari pelanggan. Jadi kalau kita lihat, anak-anak muda suka fotobood bareng dengan teman-teman. Kita mau cobain? Cobain, Pak. Ayo. Ayo, kita cobain. Komitmen Transjakarta untuk pemberdayaan UMKM. Jadi kita berikan space di setiap halte kita untuk UMKM. Ini salah satu yang menarik. Ini dijual. Oh, dijual? Ichi no Gami kerjasama dengan Transjakarta. Ini paper craft. Jadi ini buat mainan anak-anak. Ya, untuk meningkatkan kreativitas anak-anak dan mengenal mengenai public transport. Jadi nanti kalau misalnya kertasnya sudah dibentuk, maka mainannya akan seperti ini. Ada bentuknya bus, kemudian juga ada halte. Dilipat-lipat? Dilipat-lipat. Memetuk seperti ini boleh? Betul. Ini berarti replika, miniatur. Miniatur dari halte. Halte, betul. Seru, seru, seru. Nah, ini busnya warna biru yang dibiarkan. Yang warna biru. Menuju blok M. Kita juga mendukung sepenuhnya visi kota Jakarta untuk menjadi kompetitif global city. Jadi setelah tidak menjadi ibu kota, maka Jakarta akan menjadi kompetitif global city. Pilar berdaya di pilar ekonomi ini merupakan komitmen Transjakarta untuk mendukung dan memberdayakan ekonomi lokal dan UMKM. Di setiap halte kita berikan ruang. Buat UMKM ini salah satunya yang kita nikmati yang seger banget nih siang-siang hari ini. Ini adalah UMKM yang kita berikan ruang di halte. Jadi halte tidak hanya tempat orang menunggu bus, tapi juga bisa buat pertemuan. Dan bahkan titik ini juga bisa menjadi tempat konser. Bisa buat gelar event di sini? Bisa. Jadi banyak event yang kita sudah gelar di halte ini ataupun juga di halte Tosari. Nah ini kan spotnya menarik nih. Kayaknya kita perlu mengabadikan momen di sini ya Pak ya? Selfie kan bisa kali gitu ya? Betul, ya kita bisa selfie di sini nih. Cuman kalau kita lihat sebelah kiri, padat sekali. Jadi kendaraannya sudah macet, sudah hampir berhenti. Mobil pribadi yang ada di sebelah kita, kita bisa jalan lancar. Dengan jalur yang steril, tentu kecepatannya dan waktu tempuh kita akan menjadi lebih cepat dibandingkan kita menggunakan kendaraan pribadi. Tapi sejauh ini peminat kendaraan yang sudah menggunakan responsasi umum dibandingkan pribadi atau tidak meningkat? Setiap hari terus meningkat, bahkan saat ini kita sudah hampir mencapai 1,4 juta pelanggan setiap harinya. Bu, ini kan ada di lukeran Jakarta, ini kalau nama saatnya... Kira-kira apa masukannya, Bu? Masukannya itu kalau waktu itu, di toiletnya sih sudah ada ya, di tiap hal itu. Sudah ada toilet, saya sumpah itu, terus kalau boleh itu yang ditukangkan, pasangnya dari ketukangan juga, itu di rumah itu. Itu agak lama yang untuk yang L13, tapi nggak apa-apa sih. Oke juga, semuanya ada banget. Jadi berarti Ibu dari karet, turun di Kejaksaan Agung, kemudian naik ke atas, naik ke atas, ke arah Kuriweta ya. Itu termasuk rute yang rame ya, Bu? Koridor 13 dan Koridor 1. Iya, waktu itu kan ada tuh yang dari ketukangan langsung ke karet ya. Terus sekarang sudah nggak ada lagi, jadi kita transit. Harusnya, tapi jadi lebih cepat ya sebenarnya, Bu? Ya, begitu transit. Karena jalurnya lebih cepat dari sini, kan? Lebih steril. Lebih steril. Kalau di sana kan dia agak mutap. Mudah-mudahan dia lebih padat ya sana. Jadi meskipun transit, harus pindah rute, nggak masalah ya, Bu? Tapi kalau ada di sisi kenyamanan, ke amanan, ini sekir nggak mau. Oh, kayak udah aman. Kalau ada diambat, terus skala bus ini semuanya udah bagus. Nah, yang kayak udah lama gitu ya, Pak. Iya. Jadi kalau udah dapetnya ini kok, sekali waktu dapetnya, oh ini baru lagi nih bus lainnya. Oh. Jadi saya udah sempat. Akhir tahun ini nanti akan ada 200 bus baru. Di bus DBRT nanti kita menggunakan listrik. Jadi bus listrik akan ada tambah 200 unit. Iya, saya juga tuh yang listrik gitu ya. Iya. Lebih lebar ya. Dan ini dilengkapi dengan CCTV tuh. Oh iya. Jadi ya dari aspek keamanannya, kita juga bisa jagain. Oh iya. Kita bisa lihat di sini, ini merupakan satu-satunya koridor Transjakarta paling steril. Karena ini berada di Jalan Layang dan hanya dilalui oleh Pestrasjakarta. Kita bisa lihat, ini adalah jalur menuju Tandean. Di bawah itu ada stasiun. Stasiun MRT ASEAN. Jadi halte ini terhubung langsung dengan, terintegrasi dengan halte stasiun MRT ASEAN. Katanya dulu di sini pernah diadakan Sky Fun Run. Betul. Di area sini. Betul. Jadi pada saat kita merayakan ulang tahun DKI, yang ke-479 tahun ini, kita mengadakan Jakarta Sky Fun Run. Ini event pertama yang dilakukan waktu itu. Mulai dari titik startnya ini, mulai dari depan situ, kemudian mengarah ke Tandean, kemudian berbalik. Ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo. Ini buat family run. Jadi clear area, nggak ada kendaraan? Clear area. Dan peminatnya, karena event pertama, tapi peminatnya luar biasa, sampai kita batasi waktu itu 3.000 orang yang ikut, dan animonya sangat baik sekali. Jadi kita akan jadikan event tahunan. Jadi tahun depan, saat ulang tahun DKI, nanti kita akan gelar lagi. Ini titik terakhirnya di Tandean, yang ke arah sana. Kalau yang ini, ini adalah teman-teman pelanggan kita yang akan menuju ke CBD, Celeduk, dan juga Puribeta, atau melanjutkan ke Tanggrang. Jadi sebagian ini juga membantu pelanggan kita yang dari kota Tanggrang. Antar kota, antar provinsi. Jakarta ini kan punya komitmen untuk net zero emission. Betul. Ada langkah apa yang dilakukan? Ya, kita punya tadi 3 pilar bersih berdaya bestari. Di pilar bersih, di samping melakukan elektrifikasi armada, mendorong orang untuk menggunakan public transport untuk mengurangi emisi, kita juga aktif melibatkan semua stakeholder, termasuk pelanggan kita, untuk terlibat dalam program penghijauan. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama kita dengan karbon etik. Jadi cukup dengan memindai QR yang ada di atas ini, itu secara voluntary bisa menyumbang. Untuk penanaman mangrove di pesisir Jakarta, termasuk juga untuk pemberdayaan petani-petani mangrove yang ada di sekitar Kepulauan Seribu. Pak, terima kasih banyak sudah ajak saya jalan-jalan. Dan pemirsa, Transjakarta bukan hanya sekedar membangun transportasi, tapi juga membangun peradaban. Masyarakat di sini terbiasa dengan budaya mengantri, terbiasa juga dengan gaya hidup sehat, karena keberadaan Transjakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.